Kemarin tuh sempet ngedrop, sak ngedrop-ngedropnya orangnya. Masa? Kenapa? Ih, kasihan. Alat kelamin lu ngelahirin anak yang... Astagfirullahaladzim. Nah, disitu langsung di 2 hari, langsung banting handphone. Nggak reality tuh. Pembodohan. Rumah 2 ilang. Nuh? Mobil ilang kan. Sing muka. Kabupaten cuman aku tau kayaknya. Aku pernah ngasih stand-in mbak Luna. Tugasku apa? Jagain moodnya Luna Maya. Jadi katanya sekarang gak mau cari pacar ganteng. Pacar ganteng. Karena 5 kali diselingkuhin. Waduh. Kamu mah udah kerja dari kecil. Exploitasi. Dungguin langsung ngaku. Gue kayak kuis emas. Kuis bi. Aduh, bicara aja. Nih, tuh. Tuh. Eh, kok bawa-bawa payung? Kan musim hujan. Oh, emang mendung? Ya, daripada ntar hujan, unengan sedia payung. Tapi kan, mendung belum bentuk hujan. Bentuk hujan. Bentuk hujan. Gak pake hak. Udan. Eh, apa sih? Hujan dong. Ah, yaudah lah. Ini pertama kali kesini loh. Eric Estrada dan juga Unita Sirega. Halo. Terima kasih PS Media. Halo. 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 Selamat datang. Nanti kalau kamu berhasil menjawab pertanyaan, saya kasih payung ya. Iya. Sama gelas cantik ya. Tapi tiga pertanyaan ya. Tiga pertanyaan. Gak ada yang bercanda. Tapi kan mereka pertama kali kesini. Jadi mungkin temen setia yang taunya mereka hanya di film-film. Di series, di sinetron. Gak tau personalnya gimana. Kan temen setia mungkin generasi millennial Gen Z yang gak aware dengan nama Eric Estrada. Cuma aku kan... Kalau millennial sih... Millennial tau lah. Gen Z sama Alpha nih yang bentar-bentar nih. Eric Estrada itu aktor Hollywood beken banget di tahun 80-90-an. Dulu main film polisi. Chip 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 chip. Patroli motor. Iya, iya, iya. Polisi nama chips. Tapi itu bukan 90-an, kayaknya 80-an ya. 80-an. Filmnya 80-an. 80-an ya. Udah gak. Masih hitam putih gak hitam putih ya? Gak, gak, gak. Pokoknya patroli polisi di California. Iya. Kan namanya California Highway Patrol Service lah gitu. California Highway Interstate Patrol Service. Cips. Bukan nendron, kasih nendron. Bukan, ada lagi downloadnya. Itu sebenernya inspirasinya dari situ. Iya. Makanya kayak gini ya. Nah, nama aktornya Eric Estrada. Jadi waktu kemarin di brief, kak, besok kita interview Eric. Hah? Emang masih hidup itu? Maksudnya ini ya. Maksudnya, oh ternyata ada aktor Indonesia nama Eric Estrada luar biasa. Dari lahir sudah mempunyai nama panggung. Amin, amin. Tapi emang bener? Ngefans dari itu? Inspirasinya dari film itu? Wah, kalau kata mamah, ibu saya. Wong Jowo ngomong mamah rapat. Ibu saya, kalau kata ibu saya, biar jadi polisi. Oh, biar jadi polisi. Terus, kenapa? Ini, memang pengen jadi polisi? Alhamdulillah. Bener. 5 kali daftar, ketika yang kelima gagal semua. Oh, jadi 5 kali gagal? 5 kali daftar? 5 kali daftar, 5 kali gagal. Lumayan ini ya, anaknya gigih ya. Lebih maksain sih, karena udah habis banyak ya. By the way, Erick itu pernah kerjasama ya? Nggak kerjasama mbak, aku tuh kayak, aku udah bilang, aduh malu ini. Aku waktu itu mbak, butuh duit mbak. Terus ditawarin teman, Erick, kamu mau jadi LO. Erick kan nggak tau bahasa-bahasa itu. LO itu apa artinya? Liar siang officer. Nah itu, sama Luna, siap! Sama Luna, padahal bener Luna, Luna Margaret. Luna Cinta. Belum ada, belum ada. Cinta Luna. Masih fatah waktu itu. Fatah, sama amat. Makanya aku bilang tau sih, minder juga ke TS Media. Karena kalau Erick lihat tayangannya TS Media tuh, muka-mukanya tuh yang ganteng kayak bio. Kayak gitu ya kan? Ya, yang ganteng-ganteng mbak. Sing muka kabupaten cuma naku tuh kayaknya. Ganteng, ganteng. Ganteng, ini ganteng. Ada, ada. Ada ya siapa, coba. Semuanya ganteng. Nanti ada filternya ini. Ada filter nanti. Ada ini? Ada. Nanti pas tayang tiba-tiba jadi... Bradley Cooper gitu. Ganteng juga Bradley Cooper. Hari kita sama Unita. Unita dulu aku pernah ngasih staining. Mbak Luna 2015. Ah, lu mah buat-buat tangan aja. Wah, saya udah bukti ya. Mas, ingat gak? Gak ingat. Es krim. Es krim. Magnum. Oh, iklan. Oh, disini emang bebas. Magnum. Oh iya, bebas. Iklan. Iklan nih, Mbak. Event atau iklan itu? Itu event. Event, event, event. 16 November 2015. Tuh. Mudah banget ya gue. Coba liat. Gantengnya masih kenceng ya? 9 tahun, 10 tahun lalu. Kolagannya masih bagus. Itu tugas. Tugasku apa? Jagain moodnya Luna Maya. 700 ribu. Oh. Apa, apaan? Tugasnya apa tadi? Itu jaga mood Luna Maya. Karena moodnya Luna Maya ini, apa tuh bahasanya tuh kalau kadang bagus. Nah, moody. Dulu 2015, siap. Jadi. Jadi kamu bercandaan terus ini? Enggak. Komedi enggak? Bercanda. Jadi dia makan tuh, Eric cuma berdiri. Oh, senyum. Berarti enak. Kan ada ridersnya dari Eric, nanti tawarin pijet di Mustika Raja-Raja aja gitu. Mustika Ratu ya, Mustika Ratu. Boleh lo mbak? Boleh. Mustika Ratu, Sari Ayu, Warna semua. Buah. Buahnya banyak ya. Klien semua. Nah, disitu. Kan enak masa Eric jauh-jauh, mbak mau mijit gitu kan. Takutnya dikiranya Eric yang mijit. Oh, aku pikir mana tadi disuruh mijit tuh dia yang mijit. Ya, enggak. Itu Eric takutnya itu. Ini ada pocer. Nanti pokoknya tawarin aja kalau mbak Luna capek, langsung bawa ke Mustika Ratu. Eric kan enggak berani ya. Udah, bukannya Eric korupsi. Eric kantongin. Kayaknya enggak butuh mijit deh. Eric yang saya mijit. Ini belum masuk acting nih ya? Enggak, asli. Itu asli. Enggak, maksudnya dunia entertainment belum mulai. Udah, stripping. Udah mulai stripping. Casting tapi ya. Oh, casting. Belum masuk ya? Belum. Stripping, casting terus gitu. Strippingnya casting terus. Oh gitu. Oke, oke. Coba ini disordat. Soalnya kita juga mau tahu lebih banyak tentang Yunita ya. Kita langsung aja ke disordat. Ikut reality show penghuni terakhir lagi. Dengan hadiah rumah senilai 1 miliar. Atau, kemudian kedua. Main film indie selama 3 bulan enggak dibayar. Tapi lawan mainnya Hollywood. Main film indie enggak dibayar 3 bulan pemain Hollywood. Yes. Kenapa? Belum enggak butuh duit kayaknya. Enggak butuh duit. Enggak reality tuh anu. Pos-apus. Pembodohan itu. Menurutku ya mbak? Karena kamu tahu jadinya kamu enggak mau lagi gitu. Enggak mau lagi. Saya pulang rumah 2 ilang. Mobil ilang kan. Ketik Rex pasti Eric kirim ke orang tua kan jual rumah buat beli perdana itu. Buat SMS. Lah. Mirim. Mirim demi Allah. Untuk voting. Iya. Terus ternyata enggak kepilih juga? Untungnya menang balik modal. Untungnya menang. Jadi itu awal karir. Awal karir mbak. Orang kalau misalkan ikut idol gitu ya milih-milih. Ini waktu itu orang tua voting buat. Voting buat. Voting buat. Habis berapa tuh? Dua rumah. Satu motor tiga. Ingat banget. Mobilnya satu Espas. Oke Espas tuh waktu dijual berapa? 60-70 juta? 60 tahun itu ya. Pokoknya hampir papa bilang tuh hampir. 800-700-800. Terus menangnya berapa? Menangnya 1M. 1M. Satu lebih 1,2. Cuman. Netnya berapa tuh? Itu masih diboongin sama uang. TV. Kan Eric dikasih ini. Di apartemen. Kamu nanti bakal tiap bulannya membayar 4-5 juta. Kalau enggak tak tempatih. Kan di Solo enggak ada apartemen. Iya. Central Park itu. Dia tetap bayar biaya. Service charge. Service charge. Tuh. Nah dari situ Eric. Yaudah dijual aja. Harga 1,2. Eric cuma dikasih uang waktu itu 830 juta. Loh impas dong sama modal. Profit 30 juta lah. Ternyata kan itu dijualnya lebih ternyata. Masa? Di atas mal pas. Central Park. Di atas mal lantai 5. Kenapa kamu enggak ambil dulu terus baru jual sendiri? Enggak ngerti. Aku pengudang mbak. Enggak tahu. Tuh kamu ya. Ya ampun ya udah pelajaran. Enggak kasih atas. Enggak tahu. Ya juga sih. Ya udah pelajaran. Nah kalau Yunita tahu enggak penghuni terakhir itu apa? Mas itu tahun berapa sih mas? 2010. Aku 14 tahun lalu. Kamu udah kerja dari kecil. Exploitasi. Udah kecil udah syuting. Enggak, 16 tahun. Kayaknya aku pernah dengar tapi emg gak ngikutin gitu. Oh oke oke. 16 tahun. Kalau ada reality show kayak gitu lagi mau gak ikut kira-kira? Kayaknya kalau mainnya tadi Hollywood apalagi Bradley Cooper aku itu aja deh gak? Oh itu aja. Enggak mau ya reality show ya. Kalau misalnya bisa penghuni terakhir sama aktor Hollywood. Ya boleh. Maunya. Boleh. Ya boleh. Langsung. Boleh gitu ya? Itu boleh ya. Oke oke. Oke. Yunita disordat ya. Oke. Pasangan beda suku gak disetujui orang tua atau pasangan beda agama tapi disetujui orang tua? Ini sejarang terjadi ya. Wah? Lucu? Tapi iya. Beda suku ya aku ikutin orang tua aja deh. Orang tua setujunya yang mana jadinya? Yang beda agama. Tapi kalau misalnya gak disetujui nanti repot kejar-kejarannya kucing-kucingannya dong. Emang kalau disetujui gak apa-apa dong beda agama? Ya harusnya ya. Iya ya. Emang pasangan orang tua oke lah? Iya gitu. Jadi orang tua kamu sama kamu deket banget emang? Dulu ya deket banget. Sekarang udah gak? Udah gak ada. Oh I'm so sorry. Gak apa pizza cake. Oh oke oke. Oke jadi sekarang kamu. Kamu mau jadi orang tuanya Yunita? Mau donasi gak? Kalau menghidupi Yunita? Enggak kalau sejeka mending langsung ke Yunita. Ya itu dia makanya. Iya kan yatim piatu. Nondonasi lho. Aku anak yatim. Mau donasi gak ke kita? Tapi ada lebih kaya. Oke oke oke. Jadi kamu sekarang ya basically ini kejadiannya udah lama. Mama tuh 2000 berapa ya? Mama tuh aku masih kecil banget SMP. Papa 2020. Mama 2008 ya sama salah. Ada adik-adik juga kamu atau kakak? Kakak ada dua. Oke jadi kamu anak terakhir? Iya. Oh masih ada kakak-kakak? Oke justru mendekatkan kakak-kakak ya? Tinggalnya sama kakak sekarang? Sama kakak yang perempuan. Karena ya laki-laki tugas di Medan. Oh I see. Ini kan Yunita Siregar ya? Batak nih. Biasanya kalau Batak harus kawan sama Batak juga gak sih? Nah untungnya keluarga aku lumayan liberal Kak. Karena sama papaku juga beda suku tuh. Mama Sunda, papa Batak. Banyak loh yang Batak ketemu Sunda. Temunya dimana ya itu? Baksu nih. Baksu tuker anaknya loh. Tapi pertanyaan pola semua tuh uker loh. Iya juga sih. Itu ketemunya dimana ya? Di ibu kota biasanya. Di mall. Ini gak tau. Soalnya kan kadang-kadang kan biasanya kan Batak sama Batak nih. Pas Batak sama Sunda tuh lumayan banyak nih aku. Bukan banyak lah. Ada beberapa temen-temen yang Batak Sunda gitu. Itu pertanyaan aku ketemunya dimana ya? Di ibu kota sih katanya mereka. Ketemukan-ketemukan di Jakarta gitu. Di Jakarta. Cuman biasanya temenan gak pacaran kan? Cuman ini pacaran ya? Temen lo pacaran. Pacaran. Penting gak suku tuh? Untuk menikah pasangan. Pasangan lah. Duh aku gak ya liberal. Iya udah liberal lagi Kak. Kayaknya udah sama aja deh kita sama-sama yaudah. Indonesia lah ya. Iya Indonesia gitu kayak manusia. Jadi apa tuh top 3-nya deh kalau memilih pasangan. Yang harus nih dari keluarga nih. Yang kayaknya di apa ya dititipkan lah gitu. Dititipkan. Hmm pasti. Mungkin ya awalnya pasti itu ya agama nomor 1. Terus nomor 2. Udah lah pilihan kamu aja lah yang menurut kamu kayaknya baik. Yang menurut kamu kayaknya bisa bertanggung jawab. Gak ada yang macem-macem gitu sih Kak. Kalau Erick? Gue nyindir gue. Mana tidak bertanggung jawab? Tidak bertanggung jawab. Kalau Erick udah nikah? Anak 5 Mbak. Masa? Iya. Serius? Cuman gak pernah mau dejak kesini Mbak. Bener ini serius. Anak, anak 5. 5. Tinggalnya di? Di Solo. Di Solo. Usianya berapa? Yang nomor 1 deh. Nomor 1 8 tahun. Nomor 2-nya 6,5. Kebawahnya selisihnya 1,5 tahun gitu. Produksi kecil semua ya? Iya. Rajin ya. Karena long distance kali ya? Karena di Jakarta sama Solo tiap pulang tuh. Kok tawa lo kenceng banget. Jadi tiap pulang ke Solo tuh selalu apa ya? Ngebul gitu ya? Fabriknya ya? Production time. Lebih pulang. Erick bawa air sempur. Nih. Dimandiin. Oh dimandiin. 5? 5 sempur. Makanya di Jakarta ini Erick. 5 juga anaknya? Enggak, enggak. 10 dong. Ibunya berarti 1 dong dari 5 anaknya? 1. 1. Masih bersama? 1. Kan takutnya kan. Kita gak enak nanyanya kalau ternyata enggak. Masih. Anak-anak masih sama. Ibunya? Ibunya. Oke. Ada yang mau dicurahatin aja oke. Desainnya bagus. This order berikutnya. Buat Erick. Iya. Mendingan apa? Dibilang gak punya talenta? Atau dibilang gak ganteng? Oh mending gak ganteng. Mending punya talenta? Punya talenta. Karena buktinya talenta yang membawa kamu kesini ya. Amin Allah. Semoga mati. Semoga mati. Lu mau ketawa beneran kan? Lu cua aja. Tuh. Tuh. Eh. Tuh. Nih. Ngomong apa-apa lu. Gue ingetnya Tessy. Ingatnya muka Tessy. Soalnya jujur mbak. Aku tuh kalau gak ada Yunita. Kemarin tuh sempet ngedrop. Ngedrop-ngedropnya orang. Masa? Kenapa? Mulai coba curhat sini sama Tante. Karena film di Indonesia. Ini saatnya saya buka. Film di Indonesia itu Erick pernah mengalami Tanta Ginting. Dan siapapun channel-channel saya bilang. Follower nomor satu. Masa? Banyak produser. Saya gak menyebutkan. Banyak. Oh iya. Udah pernah dengar. Jadi kemarin tuh. Pas trailer film yang kita mau promosikan ini tayang. Banyak netizen tuh komen soal ini Mas Erick itu. Soal nge-bully Mas Erick itu. Oh kok pemain utamanya gak ganteng gitu. Tapi kan bertalenta. Iya. Cuman emang di Indonesia kan. Yang dibutuhkan yang itu looking. Tapi emang bener. Kalau ngeliat berita sempet menghapus postingan Instagram. Karena dibilang gak cocok sebagai pemeran utama. Karena selama ini Erick mempunyai sosmed. Cuman buat Evan-Evan. Dan selama ini. Walaupun Erick. Erick bukan komedian. Cuman job rejeki yang Allah kasih ke Erick tuh selalu komedi. Nah makanya Erick belajar. Tugas Erick mimbur. Tapi DM-DMnya tuh serem-serem loh. Apa yang paling serem yang bikin kamu sakit hati? Erick tuh selalu menghargai wanita. Apalagi Ibu Erick. Pria semantai kan Ibu Erick di Jawa. Punya Instagram baru aja. Terus dia tuh apa. Oh jadi dipegang langsung ke tas. Di DM. Ih kasihan. Alat kelamin lu ngelahirin anak yang. Astagfirullahaladzim. Nah disitu langsung Ibu Erick tuh langsung. Banting handphone. Nelpon. Nelpon Erick yang. Tetesan air mata Ibu Erick siapapun. Entah itu Bapak Erick. Erick aja berantem. Kalaupun itu Bapak Erick ya. Kan udah kejadian. Bapak Erick tuh Erick. Kaluin surut gara-gara. Ngebentak Mama Erick. Sampai nangis. Makanya. Spontan gitu. Kaya-kaya. Yunita tau ada cowok. Walaupun. Gak sengaja. Ah lutut. Bo langsung. Erick bisa kayak gitu. Kamu sensitif ya orangnya. Sensitif banget. Protektor ya juga ya. Itu aduh. Itu makin ganteng loh. Jadi ganteng gak sih. Itu trade yang sangat bagus loh. Iya. Sebagai laki-laki. Cuman malah drop dan ini beliau ini yang menguatkan. Kak ayo kak ini kak ini kak. Gak. Ya itu tadi karena isu di Indonesia. Pemain harus good looking apa. Erick pikirin terus. Apalagi Mama Erick diserang. Jadi kamu ada inilah ya. Ada sedikit apa. Dua kali kak Erick digituin. Tapi kalau serang keluarga sih udah. Gak dua kali kak. Yang pertama anak Erick. Pas Erick jadi tesi. Itu ada di berita. Anak Erick dibully. Sampai gak mau sekolah dibawa ke seater. Aduh kasian. Nah ini terulang lagi. Dan Erick bener-bener langsung aduh. Udah. Tapi gini oke. Misalkan nih. Kalau cuma Erick yang dibully. Aman. Erick lebih ngerasakan. Ya udah gue aja ya. Gue aja silahkan. Jangan bawa-bawa orang sekitar ya. Tapi bawa keluarga sih agak kurang ajar sih. Apalagi udah anak. Udah istri. Udah ibu. Ya ini. Itu di luar batas ya. Aku mungkin. Cara aku. Ngasih. Menguatkan kamu. Itu mungkin lebih kayak gini. Karena ketidaktahuan. Mereka. Karena mereka tidak paham. Jadinya begitu. Bukan membenarkan ya. Apapun yang mereka lakukan. It's not right gitu. Tapi mereka tidak pernah. Terekspos. Apakah itu benar. Dan tidak. Jadi mungkin dari lingkungan mereka tuh. Tidak ada apa ya. Tidak ada pengetahuan. Tidak ada etika. Bahwa ini boleh dan ini enggak. Itu yang dikatakan. Karena dari keluarga. Mungkin mereka datang dari keluarga yang. Mohon maaf gitu ya. Di bawah. Rata-rata. Jadi. Memainkan jarinya tuh. Hal seperti itu tuh. Tidak. Tidak pernah terlintas. Di pikiran mereka. Bahwa efeknya tuh akan panjang. Nyakitin orang. Anak kamu sampai ke psikolog. Ibu kamu nangis. Itu rentetnya panjang sebenarnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi mungkin kamu secara psikologi. Kamu balikin aja. Supaya kamu lebih merasa bahwa. Karena kamu yang terekspos kan. Kamu mengerti perasaan digini tuh. Nggak enak. Kamu tahu itu tidak benar. Gitu. Jadi. Kamu balik aja mindsetnya. Kamu ngomong. Saya lebih kasihan sama mereka. Maksudnya supaya kamu juga bisa. Lebih cepat bangkit gitu loh. Iya sih. Kemarin-kemarin tuh. Ketika udah dateng ke. Sampai Erik. Di sini sama keluarga. Lu jangan di sini. Udah gue kalau ngeliat lu. Keinget kata-kata itu. Yaudah lu. Udah di kamar aja. Tiba-tiba. Nita. Maka Erik. Ngumpul dong. Wanita nih. Kalau manggil dia kan saya ibu negara. Karena perintah dia saya. Karena dia apa yang dia katakan. Selalu positif. Dia wanita yang selalu. Lu panter kayak. Karena film. Yang Erik peranin ini. Tadinya tuh. Orang-orang keren Kak. Ada bukan pasang pemain lah. Artinya kan kamu keren. Kamu sudah dipilih. Aku tuh selalu percaya. Iya. Apa ya. Sebuah peran. Yes. Tidak pernah salah memilih. Naskah memilih. Iya. Itu udah jodohnya. Walaupun kadang-kadang ada orang yang liat. Kayaknya bukan dia deh. Hepatis main atau gimana. Tapi memang udah jalannya. Udah jodohnya gitu. Ya kayak liat. Kayak liat Susana. Ya. Kalau Kak Luna. Mau mendiganti susri nih. Kan. Iya. Iya. Kok susri ini. Maksudnya. Atau Mbak Lala. Susternya Rafa. Ya enggak apa. Sustri ini. Kan kasihan cipung. Kasihhan cipung. Iya juga sih. Iya susri ini cipung. Kasihhan cipung. Saat syutingnya atas setelah bulan ya. Disinggal. Nanti cipung. Nggak ada yang enggak jadi. Enggak mau. Ya gitu lah. Jadi kamu harusnya bersyukur. Tapi emang ini netizen nih. Kadang-kadang. Nggak apa ya. Nggak ada abis-abisnya ya. Keterlaluan nggak. Kayak nggak ngerti-ngerti gitu loh. Tapi nanti disampernya juga. Keplak-keplakinan. Ketemu mas hari juga minta foto pasti. Pasti. Itu sebenarnya kayak gitu-gitu ujungnya. Cari perhatian. Cari perhatian. Benar. Tapi yang bisa membuat keadaan. Kamu tidak terpuruk hanya diri kamu. Jangan heroine. Ah kamu lihat akulah gimana dibully-nya. Parah. Parah. Cuman ya itu. Ilmu yang itu yang hari belum sampai. Itu kan nggak dalam membalikan telapak. Gampang. Nggak bisa. Itu bertahap ya. Itu bertahap. Cuma kita udah nyampe disini tuh cuman. Yaudah. Sekarang komen kadang-kadang masih loh. Iya. Kita mah ketawa-ketawa aja. Gue disini. Lo disana. Sion. Sekolah lagi. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja udah. Iya. Mau diperhatiin ya. Nggak ah. Aku tuh sering banget tuh. Kalau komen-komen jatuh. Udah pengen ngetik. Pengen bales gitu ya. Pengen sen. Tarik napas. Masih ada juga ya kalau nge-ngetik ya. Masih. Tapi. Tarik napas. Udah. Ah nggak. Kok enak di dia. Iya. Aku. Berarti dia diperhatiin. Kalau ini tuh pernah ngalem ya. Hate. Alhamdulillah. Belum pernah sih kak. Dan bener-bener jangan sampai. Bener-bener jangan sampai. Oke. Oke. Jadi itu ya. Ada kekesalan di hati terhadap perfilman Indonesia. Itu. Sekarang cobain aktor Indonesia yang di atas umurnya 50 tahun ada nggak? Kalau di Hollywood ada lah. Banyak. Banyak. Film peran utamanya. Equalizer contohnya. Iya kan. Malah justru kalau di Hollywood yang lebih berumur yang dicari. Iya. Bukan yang abek ya. Kebalikannya ya. Ada. Ada. Tapi mulai ada lah. Ada. Ada berapa. Oke. Sabar ya Rick. Kamu pasti bisa. 600 ribu. Yeay. Aku 75. Yeay. Tadi dia so-soan. Tujuh. Apa. Pertama aku 700 ribu. Aku jawab pertama aku 75 ribu. Aku 60 ribu. Eh. Nggak. Udah kesebut tadi. 50 ribu. Oke. Disorder terakhir ya. Buat Yunita ya. Mendingan mana. Punya pacar kaya tapi diselingkuhin. Atau punya pacar yang masih merintis tapi setia. Kenapa merintis bagus amat. Iya. Pacar bokeh kali. Itu bukan pilihan nggak sih. Iya mending yang setia. Merintis bisa kaya son. Selama-selama. Bisa gagal juga sih. Oke pacar bokeh deh tapi setia. Tapi kan aku juga bisa. Bekerja juga. Jadi yaudah lah. Nggak apa-apa pacar bokeh. Tapi kan. Pelan-pelan bareng-bareng tapi ya jangan males ya gitu. Kalau males. Nggak mau. Aku sendiri aja deh kalau males sih. Mendingan single ya. Iya. Serikannya keluar tuh kalau disini. Tidak juga aku nih. Jadi katanya sekarang nggak mau cari pacar ganteng. Pacar ganteng. Karena lima kali diselingkuhin. Waduh. Emang bener? Nggak itu kan zaman dulu jadi kayak. Tapi dengan cowok yang sama? Tapi zaman dulu banget kah. Masih kayak. Masih SMA-an gitu deh. Oh iya. Ini cowok yang sama? Iya. Pacar kamu. Dia bucin-bucin kayak mendung dulu lah. Kayak mendung sekarang ini lah. Kan ada. Kan tiap orang pasti ada fase gitu ya nggak sih? Iya, iya. Ada. Eh nggak ada fase bucin gitu nggak sih? Ada. Sampai tua juga bucin. Kalau disulung nggak ada kata bucin. Adanya? Goblok sama. Itu bener sih. Serius nggak ada. Gak ada tipis soalnya ya. Bucin. Goblok sama apa? Goblok sama pekok. Pekok tuh? Pekok tuh sama aja bodoh. Kamu diputusin. Cewekmu kenapa? Nggak nggak punya duit. Pekok. Pacara nggak punya duit. Kayak ayam. Kokok gitu. Kok, kok, kok. Lu nggak nyambung lagi. Kok. Kak, tolong jangan lucu-lucu Kak. Oke, Yunita. Kasian yang lain. Setelah siapa tapi udah pacaran dong. Udah pacaran lagi. Nggak ada trauma tuh. Trust issue. Untungnya nggak sih Kak. Bisa. Malah jadi temen sekarang. Maksudnya nggak. Sampai yang selingkuhin di masalah itu. Maksudnya nggak yang. Bahas nggak gitu? Kenapa sih kamu dulu sehingga naku gitu? Kayaknya udah sama-sama tau aja gak sih? Kayak udah. Udah. Udah bertemen aja gitu. Jadi asik aja. Jadinya. Sama yang sekarang oke. Alhamdulillah. Berapa lama? Berapa lama ya? Lumayan lama kan ada. Maybe six years, five years. Oh udah lama loh. Around that, around that. Artinya 5 tahun ya artinya. 5-6 tahun lah. Pacar cemburu. Sekitar itu. Cukupin sama Eric cemburu nggak? Mora-mora cemburu. Mbak cemburu gimana sih? Kita kan bro. Kita kan bro. Set. Alhamdulillah. Padut. Eh, istrinya cemburu nggak? Pasangannya Yunita? Nggak lah. Kak Vero kan. Nggak. Nggak juga. Soalnya sekarang pelawak-pelawak itu yang lucu-lucu tuh. Oh, cakep-cakep loh. Ceweknya. Iya, dan cewek suka loh sama cowok humoris. Iya. Ya kan jadi nggak stress gitu. Itu betul. Justru yang humoris tapi nggak terlalu ganteng amat itu lebih. Plus daripada yang ganteng tapi nggak bisa ngobrol gitu. Iya, bener. Itu bener loh? Bisa sama. Itu langsung pedenya naik ya. Bener, bener. I'm serious. Itu bener loh. Itu fakta loh. Bener. Nah, ini kan kita ngomongin relationship ya. Relationship tuh kan beragam. Dan juga banyak banget kerumitan. Dan ini mungkin relate sama film terbaru kalian judulnya Mendung Tampo Udan. Apa sih artinya itu tampo Udan? Mendung Tampo Udan. Ternyata Mendung dan Udan itu karakter ya? Karakter. Kamu Mendung, dia Udan. Jadi memang ada lagu judulnya Mendung Tampo Udan. Jadi apa hubungannya dengan film ini? Ini berangkatnya filmnya dari lagu itu. Lagu itu. Lagu itu viral sekali pada saat itu. Mukaan bener-bener kayak. Hampir kayak si generasi pala tiktoker ini pasti tau sih. Jadi berawal dari viral lagu ini. Terus dibikin lah karakternya si. Mendung. Mendung. Dan Udan. Jadi lagunya ini udah ada jalan ceritanya. Liriknya itu jalan cerita. Yang di. Yang di jadikan naskah. Secara garis besar tuh dia udah diceritanya di lagu ini gitu. Apa tuh ceritanya? Kan bahasa Jawa ya. Iya. Aku mau kayak. Aku mau cokoran. Sarungan. Kueplon. Jodhastran. Aku baca koran. Sarungan kamu. Belanja dasteran. Itu kebahagiaan intinya itu sederhana. Terus kayak aku query kue kanan. Akhirnya berpisah. Respeto jalan gitu. Ceritanya sebagai pasangan kali ya. Terus berpisah. Sudah diceritanya di film ini menikah. Itu nanti nonton aja. Bayangin Mbak Luna. Nah kakak. Pemeran-pemeran sama pemeran utamanya sebelum. Bukannya ini Erik gak percaya diri lagi ya. Erik kan sebelumnya udah diplot menjadi awan. Erik itu menjadi awan. Karakter awan. Karakter awan. Temennya. Yes. Dan disini tugas Erik adalah membenarkan yang bahasa Jawanya ini salah. Kita semua belajar sama saya Erik. Iya kayak contoh. Isowai. Kan kalau orang Jakarta. Bisa. Isowai. Ngomongnya kan gitu. Coba ngomong migodok. Migodok. Isowai orang Joney coba. Migodok. Isowkabay cowok kakak. Kalau orang Jakarta ngomong migodok. Migodok. Gitu. Migodok. Enggak migodok. Nah Erik itu tuh kan benerin itu. Erik disuruh. Erik coba Rik. Ini dialognya ini. Ada Marcel Darwin juga. Ganteng. Ganteng. Terus gantengnya kok. Mbak Luna mau ada. Ganteng. Gitu loh mbak. Wuh. Gantengnya mbak Luna tuh kayak gini loh tadi. Wuh ganteng. Ibar tuh kenapa enggak Marcel gitu loh. Gak ada. Gak ada omong gitu ya. Iya. Cuman tau kan. Wuh. Dia carin. Baca. Baca wajah ya. Wuh ganteng. Nah. Kenapa enggak Marcel gitu. Ganteng. 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 Marcel enggak mau karena. Takut bahasa Jawanya. Welet. Dan karakter kan emang orang Jok juga. Masa bule. Cuman dan itu last minute ya. Last minute. Nah disitu Erik. Casting. Rik lo aja udannya. Jangan. Erik udah gitu bilang. Ada Erik tawaran tuh Mahardegah Yusuf. Gak bisa. Ada Elang El Gibran yang jadi Basuki. Gak bisa. Joshua Suherman. Yang bisa Bahasa Jawa lah pokoknya. Iya. Bahasa Jawa. Gak bisa. Berarti ini filmnya full Jawa. Full Jawa cuman logat. Gak semua. Oh. Pake bahasa Indonesia. Yes. Kalau Sri Mulat kan Jawa semua. Full Jawa. Jadi Yunita belajar Bahasa Jawa. Belajar nih suhunya. The best. Jago. Suhu nih. Coba. Coba. Coba gimana. Coba kalau lagi di Alap coba. Yang paling diinget. Ini udah 2 tahun lalu kah shootingnya. Wah. Udah 2 tahun lalu. Tapi. Itu one take. Itu one take. Iya one take. Eh gak bukan one take. Itu one shot. Jadi scene-nya itu panjang. Continuous. Continuous. Iya. Mau one shot. Kalau itu salah kan take ulang dong. Iya kita ulang lagi. Pernah ada. Gak ada yang. Tapi masalahnya bukan di kita. Masalahnya di. Kamera. Kamera. Jadi kan pas. Ini kan lagi penjutan padan ya. Penjutan seri mulat. Tolong ya. Penjutan seri mulat dulu. Baru lanjut ini. Lanjut ini mbak. Karena Eric itu pengen. Eric minta tolong. Yun aku jadi Udan. Yunita harus bantu aku. Karena aku mau keluar dari. Komedi. Jadi kalau lagi reading tuh kadang kayak. Eh enteng dulu. Mas Udan. Mas Udan cool nih. Bukan Eric ya. Nyari dulu. Tadi pegel gitu kayak. Pegel. Oh di itu. Pegel. Terus kemana tadi itu. Eh apa ya dialognya mas. Yang itu yang tadi. Dunggu ini suara aku. Gua kayak akuis emas. Akuis bi. Gitu kan. Ya bener. Aku sing booking. Enter spoiler. Oh ya enggak. Ya ini kan maksudnya gitu. Mau spoiler. Katanya ngetes. Berarti kamu. Maksudnya belajar bahasa Jawanya langsung sama. Ada acting coach juga Kak. Oh ada acting coach juga. Kita dikasih acting coach. Kayak 2 minggu gitu deh. Kita intensif. Kamu cuma belajar 2 minggu. Cuma dia banyak nanya. Aktris yang banyak nanya dia. Kak ini. Kalau bahasa Jawanya ini. Karena kan diksi Jawa tuh beda-beda ya Kak. Kadang. Mas yang ini bukan sih. Misalnya kita ada research itu. Ini bukan sih bahasanya. Enggak gak itu. Kayaknya masih kasar deh. Buat orang dewasa. Eh buat orang. Orang tua. Kayaknya yang ini yang lebih halus kan. Ada gitu-gitunya. Jadi harus bener-bener hati-hati. Hebat juga loh. 2 minggu cepet loh. Untuk belajar ya. Hebat. Dan dengan medoknya juga ya. Orang Jogja. Bismillah lah orang Bataknya. Jadi mendung dan udang. Ceritanya gimana? Coba mas ceritanya. Kayak drama gitu gak sih? Drakor-drakor gitu. Enggak drakor gak. Atau lebih komedi. Relain sih sebenarnya Kak Luna. Coba-coba diceritakan sinopsisnya. Sinopsisnya. Jadi. Menurut aku sih ini jadi kayak. Fasuk kehidupan tiap orang sih. Pasti ada. Ada pilihan diantara. Mau milih karir. Eh gue perjuangin karir gue. Perjuangin cinta gue ya. Gitu. Kamu apa milih apa? Kalau ada. Kalau aku. Ini Kak. Aku nih Unita ya. Ya ini Unita ceritanya. Aku. Aku tim. Head over heart. Jadi aku. Oh suruh bahasa Inggris. Thank you. Kepala. Kepala lebih dari hati. Dia bilang kepala. Logika dari hati. Hendak lutut kaki. Lutut kaki. Lutut kaki. Lutut kaki. Lutut kaki. Cenengi. 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 Lutut kaki. Lu namanya berbahasa Jawa. Lebih memilih. Sampai hantu lebih memilih kepala. Dibandingin ke hati. Kalau hati. Memilihkan logika. Logika ya. Dari perasaan. Jadi. Sampai hantu milih. Aku lebih memperjuangkan mimpi aku dulu. Ini Unita ya. Kalau Erick cinta. Karena kalau kita memilih cinta. Perjuangan cita-cita dari cinta itu. Pasti akan terlaksana. Asik. Ya kan. Beda-beda. Bisa beda-beda pilihan. Kalau di film ini ceritanya Udan sama Mendung. Apa yang dipilih. Sama lagi. Persis kalau Mendung sama. Logika. Pantesan. Nggak nyambung. Iya. Aku kirim kue kanan. Kue kanan. Dan kayak Mas Erick dong. Pemikirannya. Enggak. Aku pernah jadi L.O. Maksudnya gini. Kalau Udan itu adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Idealis. Idealis. Yang mau hidup. Mau ngerokok. Mau makan. Dari hasil musisi. Benar. Dan itu masih banyak. Ya. Di daerah Jawa Tengah. Jawa Timur itu masih banyak. Seniman yang kayak gitu. Idealis. Sedangkan kalau udah ke ibuku. Tama nggak mau. Lu mau maapap. Mau jadi Ancelo. Mau jadi L.O. Mau jadi Uber. Ojek online. Apapun. Yang penting bisa buat casting. Dan Erick mengalami itu. Jadi bertolak belakang sama karakter Erick di Jakarta. Ya bener. I see. I see. Ada cerita-cerita Jogja yang diangkat nggak? Cerita bagaimana romantis Jogja. Pasangan di Jogja itu beda sama. Mungkin Nike itu. Apa namanya? Beca. Beca. Ada nggak scene-scene itu? Lebih men-expose kecantikan kota Jogja. Jadi sekarang kita ada shooting di Tugu. Kita ada konvoy sama. Fespa. Iya. Jadi komunitas-komunitas Fespa sana. Seru banget. Aku seneng deh shooting di luar kota. Iya. Jogja itu juga indah banget. Maksudnya sih mbak. Bener. Iya bener. Aku emang kalau dapet shooting luar kota. Fokus kan soalnya. Fokus film gitu. Makanannya enak banget di Jogja. Murah. Aku emangnya shooting sebulan di Semarang. Uh enak. Panas tapi kan. Nggak apa-apa. Aku suka panas. Aku nggak ketingin. Dibandingin panas. Eh dibandingin di Mnian panas. Palsu bulanya panas. Iya loh. Pake jing doang kok. Dalamnya nggak sama sekali. Capek. Anyway. Mendung Tampo Udan. Shootingnya dua tahun lalu. Keluarnya tahun ini. Boleh kali dipromosiin ke teman si ya. Kapan keluarnya. Nontonnya dimana. Paling enak ajak siapa. Kamu dulu. Mendung Tampo Udan. Akan tayang 29 Februari. Di Bioskop Kesaingan Semuanya. Paling enak ajak semuanya sih. Menurut aku ini film bisa ditonton dengan semua kalangan. Semua umur? Semua umur. Jadi kalau ada pasangan yang lagi galau-galau nonton ini bisa putus nggak sih? Mungkin bisa. Atau saat tiba-tiba. Jangan sampe kayak gini gitu aja. Emang kayak gini kenapa? Jangan sampe kamu kanan aku. Iya. Justru mengingatkan ya. Oke 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 oke. Emang endingnya kan emang. Oh nonton aja nanti. Kan belum tentu. Kalian udah nonton? Nggak belum bisa. Oh belum. Bioskop kan ini? Iya di Bioskop. Memang paling enak nonton rame-rame kalau ada bioskop. Dan jangan lupa. 29 Februari ya. 29 Februari. Harus. Thank you banget nih. Kayaknya seru banget film Indonesia banyak yang beragam nih sekarang. Tolong banget. Tolong banget. Thank you ada ekstraday. Kita akan datangkan aktor Hollywood loh. Iya. Oh Allah masalah. Saya mau apa-apa. Oke Yunita, Eric. Thank you so much udah datang. Sukses filmnya banyak. Mudah-mudahan filmnya laku. Amin. Jut-jut-jut. Thank you so much temen-temen for watching. Terima kasih. Jangan lupa nonton acara-acara dan episode-episode kita yang lainnya. Thank you. See you next time. See you next episode. Bye. Sampai jumpa.